ini kita masukkan pur ayam sebanyak 4 sendok nah ini lanjutan video yang kemarin ya kita kembali lagi di channel king 8 yang video kemarin itu kita sudah naruh kacing tanah di media dan sekarang ini kita langsung membuat makanannya untuk kita fermentasi ketiga hari ke depan dan ini adalah pelet halus udang untuk proteinnya cacing tanah setelah itu masukkan air 1 gelas kira-kira sampai gelas yang bening itu hampir penuh tapi jangan terlalu penuh lalu kita tambahkan EM4 atau ini sebenarnya bakteri baik EM4 ini berguna untuk mempercepat fermentasi di campuran yang kita sudah campurkan ini lalu kita aduk merata agar semua tercampur dengan rata dan kayaknya ini airnya kurang nanti kita tambahin lagi kita tambahin airnya tapi jangan terlalu penuh agar masih ada sisa udara di atasnya lalu kita tutup atasnya dengan apa saja yang penting tertutup dan kita diamkan selama 3 hari kurang lebih dan setelah 3 hari itu akan terpisah antara yang halus sama ayam kasar nah ini berarti fermentasinya bekerja setelah itu kita tinggal kasih ke makan cacingnya nah ini sudah terpisah ya berarti fermentasi sudah bekerja lalu kita adukkan dulu agar merata ini kenapa saya menggunakan pipet karena pipet itu langsung masuk ke tanah jika ditaruh di umbar di luar itu akan mengundang semut atau serangga-serangga tanah jadi nanti cacingnya tidak berkembang ya nah kita langsung pipetkan saja ke dalam medianya sampai merata ya selamat menikmati selamat menikmati jika kurang lembab bisa ditambahkan sedikit air karena cacing ini suka lembab dan tidak terlalu banjir setelah itu kita tutup media dan proses itunya bisa kita ulang selama 3 hari lagi kita kasih makan kita ulangi seperti ini semoga video ini bermanfaat salam sukses